Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telinga adalah bagian tubuh manusia yang berperan dalam proses pendengaran Proses ini dimulai dari gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga Diolah oleh organ lain di dalam telinga menjadi sinyal suara Sehingga dihantarkan ke otak Selain itu, telinga juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh Secara garis besar, telinga dibagi menjadi tiga bagian Yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam Bagian-bagian telinga tersebut memiliki fungsinya masing-masing Mari kita amati penjelasan berikut Telinga luar merupakan bagian telinga yang memulai rangkaian proses pendengaran Telinga luar dimulai dari daun telinga, lubang telinga, hingga liang telinga Telinga luar dan telinga tengah dipatasi oleh kendang telinga Atau yang dikenal dengan membran tempani Berikut ini adalah bagian-bagian telinga luar dan fungsinya Yang pertama adalah daun telinga Daun telinga yang dikenal juga dengan pinah Merupakan satu-satunya organ pendengaran yang bisa dilihat tanpa menggunakan alat khusus Organ pendengaran ini terdiri dari tulang rawan dan kulit Dalam proses pendengaran, daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar Salah satu kelainan yang bisa terjadi pada daun telinga adalah Coffield Flower Ear Kelainan yang disebabkan oleh penturan berulang pada daun telinga ini biasanya dialami oleh atlet peladiri Setelah dari daun telinga, kita masuk ke liang telinga Liang telinga merupakan organ pendengaran berupa lorong yang dimulai dari lubang telinga hingga kendang telinga Liang telinga memiliki beberapa fungsi Seperti menghantarkan gelombang suara dari daun telinga ke kendang telinga Melindungi kendang telinga dari debu dan kotoran karena ditumbuhi oleh rambut-rambut halus Serta memproduksi cairan telinga untuk melindungi dinding liang telinga dari iritasi Serta mencegah bakteri, debu, dan kotoran mencapai kendang telinga Salah satu gangguan yang mungkin bisa menyerang liang telinga adalah Otitis eksternal Infeksi ini seringkali disebabkan oleh air yang masuk ke liang telinga saat berenang atau penggunaan cotton bud saat membersihkan telinga Selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian telinga tengah Telinga tengah berfungsi untuk menerima gelombang suara Mengubahnya menjadi ketaran suara Lalu meneruskannya ke telinga bagian dalam Bagian-bagian telinga tengah terdiri dari kendang telinga, osikel, dan saluran eustasius Ini adalah bagian kendang telinga atau membran timpani Kendang telinga merupakan organ yang membatasi telinga luar dan telinga tengah Organ ini akan bergetar saat menerima gelombang suara Keteran inilah yang akan dilanjutkan ke telinga bagian dalam melalui tiga tulang osikel Kendang telinga bisa robek Jika tertusuk atau bergetar dengan hebat ketika Anda mendengar suara yang sangat kencang Robeknya kendang telinga bisa mengganggu pendengaran Bahkan menyebabkan ketulian jika tidak diatasi dengan tepat Selanjutnya ada osikel Osikel merupakan susunan tiga tulang terkecil di dalam tubuh manusia Yang terdapat di antara kendang telinga dan telinga bagian dalam Ketiga tulang ini berfungsi untuk meneruskan getaran yang diterima kendang telinga ke telinga bagian dalam Ketiga tulang osikel itu terdiri dari Tulang martil atau malius Yaitu tulang yang menempel dengan kendang telinga Tulang landasan atau inkus Yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran Serta tulang sanggurdi atau stepes Yaitu tulang yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga dalam Pada kondisi normal Rongga telinga tengah yang terdiri dari tiga tulang osikel dipenuhi oleh udara Namun pada kondisi tertentu seperti otitis media Rongga tersebut dipenuhi oleh cairan Otitis media dapat terjadi karena infeksi bakteri dan virus Maupun peradangan dari reaksi alergi Selain itu Penyakit ini lebih sering terjadi pada orang yang terpapar asap rokok atau polusi Masih pada telinga bagian tengah Terdapat saluran eustasius Saluran eustasius ini terletak di bagian bawah rongga telinga tengah Saluran ini menghubungkan telinga tengah dengan rongga hidung dan bagian atas tenggorokan Saluran ini berperan mengeluarkan lendir dari telinga tengah Selain itu Saluran eustasius juga berfungsi untuk menjaga tekanan udara di dalam telinga Misalnya ketika kita sedang berada di dalam pesawat Jika telinga anda terasa penuh atau pengang ketika naik pesawat Minumlah air atau kunyahlah permen karet Hal ini bisa membuka saluran eustasius Sehingga tekanan udara di dalam dan di luar telinga menjadi seimbang Selanjutnya kita masuk kepada bagian-bagian telinga dalam Telinga bagian dalam berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang akan dihantarkan ke otak Sehingga anda bisa mendengar suara Selain itu bagian telinga ini juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh Ada tiga organ di telinga bagian dalam Yaitu koklea, vestibular, dan saluran setengah lingkaran Ketiga organ ini memiliki bagian dalam dan cara kerja yang mirip Tetapi fungsinya berbeda Kita bahas dari saluran setengah lingkaran Saluran setengah lingkaran berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan gerak tubuh Saluran setengah lingkaran bertanggung jawab atas gerakan tubuh yang memutar dan yang tidak dalam garis lurus Organ ini berfungsi untuk mengatur gerakan dan mendeteksi letak kepala Saluran setengah lingkaran terdiri dari tiga saluran yang berisi cairan dan sel rambut Saluran ini akan mengatur gerakan memutar tubuh melalui sel rambut dan cairan tersebut Terganggunya saluran setengah lingkaran bisa menyebabkan telinga berdenging Atau tinnitus Vertigo dan gerakan bola mata yang tidak teratur Atau nistakmus Selain itu, berada di dalam kendaraan yang bergerak juga bisa menimbulkan gangguan pada organ ini Sehingga menyebabkan mabuk perjalanan Selanjutnya ada vestibular Vestibular berfungsi mengatur keseimbangan dan gerak lurus tubuh Seperti maju, mundur, naik, dan turun Sama seperti saluran setengah lingkaran Dalam mengatur gerak dan keseimbangan tubuh Sel rambut akan mendeteksi gerakan cairan di dalam vestibular ketika tubuh bergerak Gangguan pada vestibular dapat mengganggu keseimbangan tubuh Dan menyebabkan beberapa kondisi Misalnya migrain dan vertigo Dan berikutnya ada cochlea Cochlea adalah organ berbentuk mirip rumah siput yang memiliki saraf pendengaran Organ ini berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak Cochlea dapat mengalami kerusakan sehingga menyebabkan gangguan pendengaran Sel rambut-rambut halus yang rusak tidak dapat diperbaiki dan pulih kembali Sehingga kerusakan di bagian telinga ini dapat menyebabkan tuli permanen atau yang biasa disebut tuli sensorin neural Beberapa hal yang dapat menyebabkan adalah paparan suara yang terlalu keras Efek samping dari obat antibiotik tertentu Maupun infeksi di telinga dalam Nah selanjutnya yang terakhir adalah saraf auditory Saraf auditory ini berfungsi untuk meneruskan impuls listrik dari saraf ke jaringan otak Demikianlah penjelasan mengenai anatomi telinga beserta fungsi-fungsinya Semoga memberikan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!